Halo co-friends, di soal ini kita diberikan informasi bahwa di kelas 7A terdapat 40 kursi. Karena ada acara khusus, maka 25% dari seluruh kursi dikosongkan untuk tamu undangan. Kursi yang tersisa diperuntukkan untuk siswa kelas 7A. Nah, banyak siswa laki-laki adalah 2 per 3 dari sisa kursi. Kita ditanyakan berapa jumlah kursi yang digunakan siswa perempuan. Kita cari terlebih dahulu berapa banyak kursi yang dikosongkan untuk tamu undangan. Gimana kursi untuk tamu ini sama dengan 25% dari seluruh kursi. Seluruh kursi, yang mana berarti sama dengan 25% ini dikali dengan seluruh kursinya ada 40. Nah, kalau kita punya tanda persen, berarti ini akan sama saja dengan 25 per 100. Yang kemudian kita kalikan dengan 40. Nah, di sini berarti bisa kita coret 1 nolnya. Kemudian 4 dikali 25 sama dengan 100. 100 dibagi 10 berarti sama dengan 10. Berarti kita akan punya sisa kursi ini sama dengan seluruh dari kursinya dikurang kursi untuk tamu. Yang mana seluruh kursi ini sama dengan 40. Dikurang kursi untuk tamu ada 10. Berarti sisa kursinya ada 30 kursi. Lalu, oleh karena banyak siswa laki-laki adalah 2 per 3 dari sisa kursi, berarti kita punya, bisa kita tulis banyak siswa laki-laki. Ini sama dengan 2 per 3 sisa kursi. Yang mana berarti akan sama dengan 2 per 3, sisa kursinya tadi adalah 30. Berarti dikali 30. Yang mana ini 30 dibagi 3, hasilnya adalah 10. Berarti 10 dikali 2 sama dengan 20 siswa. Jadi, jumlah kursi untuk siswa perempuan ini akan sama dengan sisa kursi dikurang banyak siswa laki-laki. Yang mana berarti sama dengan 30 dikurang 20. Jadi, sama dengan 10. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!